Intro Halo, selamat datang dari Masa WDG Oke, di video kali ini Kita akan menjelaskan Pembuatan Raya Pemakaian Alkitabotis Intro Nah, aku sih Kalah pijur Biasanya kalau Membicetan 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 Tapi, di video kali ini Sudah ada Alat Bicet Yang secara otomatis Bisa kita gunakan sendiri Tanpa memperkenalkan Membicet 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 Jadi, Disini ada 3 menit Alat Bicet Obe Yang pertama Yang pertama Yang ini ada Alat Bicet Obe Mata Tiga Yang kedua Ini yang bermaksud zaman Dan yang ketiga Mata Sebelas Nah, yang dimaksud Mata disini Itu bukan Mata Mata yang kita Mata untuk ingat ya Maksudnya Mata disini itu Perubahan jenis media Mata yang digunakan Untuk memkinjakan Jadi, Miziwear berbentuk Membicetan Mata ens 21 Mata Chong Ini juga mana-mana dan mana setiap. Selanjutnya kita buka. Ini aja yang mana-mana. Jadi, ini merupakan media yang digunakan dalam kegiatan. Seperti yang sejumlah yang digunakan tadi, di sini ada juga mata yang bisa digunakan. Jadi, ini juga berbeda-beda sesuai dengan pemakaian yang ingin digunakan. Yang kedua, ini ada mata belakang. Secara keseluruhan, kekalannya sama. Tapi di sini ada 8 jenis mata. Jadi, ini fungsinya sama. Yang membedakan banyak jenis mata di sini. Sama dengan yang di atas sebelah sini. Di sini juga ada pemakaian yang berbeda-beda. Ini juga ada pemakaian yang berbeda-beda. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Kita lihatnya. Yang berbeda dulu. Di sini saya akan menggunakan kawalik jajun. Ya, mata belakang. Jadi seperti ini yang ada. Di sini bisa kita lihat. Kemudian, di sini ada tombol off-off-nya Jika kita tekan ke kiri, tombol off-nya akan melakukan tombol off-nya Kemudian, kita bisa mengatur sekepanan yang kita inginkan Kemudian, di sini ada tombol yang mengetahui jenis mata yang bisa dibuat Sep tangga seperti ini Jadi, jenisnya beda-beda, tergantung keinginan yang inginkan pakai oleh widget Jadi, saya harap begitu untuk menggunakan widget Yang pertama, kita pasang matanya ini ke widget-nya Sampai rapat Selanjutnya, kita mencahkan Lalu kita mencahkan Lalu kita mencahkan Kita bisa menggunakan alat ini Kita bisa menggunakan alat ini Kita bisa menggunakan alat ini Sebagi media widget Jadi, jika kita mengisinkan media ini berbeda Kita tinggal banding dengan mata yang lain Contohnya, ini bisa kita bagi Jika kita sopok Lalu kita pasang media-nya Supaya mengetikkan kita Sehingga, apabila kita merasakan Perlaku-perlaku keinginan mata yang lain Kita sedangkan mungkin terlalu sakit Atau bagaimana Dan kita ingin menggunakan media yang benar Kita bisa mencahkan keinginan kita Dan kita sedia di sini Bisa mix Untuk alat pembicataan di sini Di alat ini juga ada sinar infranetnya Jadi Alat ini juga bisa digunakan Bagi media terlalu Oke, jadi seperti itu Tutorial cara menggunakan alat pembicataan Alat pembicataan Tadi saya praktekkan Tutorial dengan menggunakan alat pembicataan Yang mata silakan Tetapi secara umum Secara penggunaannya sama prasis Dengan yang mata tiga Dan juga mata silakan Oke, semoga video kali ini Bisa bermanfaat Bagi teman-teman yang belum bisa menggunakan Jangan lupa like And subscribe channel kami Dan share video ini Kalau kalian bisa bermanfaat Sampai jumpa lagi di next video Salam Sehat! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax